Ternyata Kau bermain-main dengan seorang mafia Rasakan ini Dia datang Iya Iris Apa-apaan ini Melvin Mok Bobilku Jangan lupa like Comment dan subscribe ya guys Terima kasih Harusnya aku mengiakan perkataan sekretarisan Tapi aku malah tidak menghiraukannya Dan sekarang aku dihukum dan dikurung di kamar ini Harusnya sekarang aku sudah berbuka Perutku sangat lapar Tapi aku tidak bisa Sudah Azan Sepertinya dia harus segera makan Kalau dia sakit nanti saya juga yang bakal repot Sekalian saya memberikan obat ini kepadanya Lihat saja Ayi Kau berpikir kau itu sudah pintar daripada saya Tapi yang lebih pintar itu adalah saya Bukan kau Ayi Kau itu masih tergolong bodoh dan sangat polos Rasakan Apa yang kau maksud tidak akan bisa terwujud Karena saya adalah seorang mafia Yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa kau datang kemari? Apakah kau berubah fikiran? Aku lapar Beri aku waktu dan kesempatan agar aku bisa berbuka Aku ingin makan dan juga sholat Berutku sakit Beri aku untuk makan sebentar saja Maksud saya datang ke kamar ini memang untuk menyuruh kau berbuka Walaupun saya tidak berpuasa Saya paham kok dengan waktu di mana kau harus berbuka atau beribadah Baiklah Saya hanya datang ke sini untuk memberikan ini Ini obatmu bukan? Jika benar Minumlah obat ini secara teratur Karena kau tadi pergi ke rumah sakit untuk meminta obat ini kepada doktermu Ya sudah Sekarang saya tunggu di meja makan Terima kasih telah menonton! Apakah kau sudah menyadari kesalahan yang kau perbuat tadi siang? Iya Tuhan Saya sadar Saya sudah berbuat kesalahan Tapi Pertemuan saya dengan Kak Alvin itu Secara tidak disengaja Itu hanyalah kebetulan Saya tidak pernah berjanji untuk bertemu dengannya Atas kesalahan saya tadi siang Saya mau meminta maaf kepada Tuhan Mohon maafkan saya Tuhan Saya bisa saja memaafkanmu Tapi Saya tidak bisa begitu terlalu percaya kepadamu Iris Karena saya seorang mafia Saya tidak gampang tertipu dengan wajah polosmu itu Sekarang saya hanya ingin kau memberikan bukti Atas kesungguhanmu Meminta maaf kepada saya Baiklah Bukti apa yang kau inginkan Saya akan melakukan apa saja yang kau perintah Asalkan kau memaafkan saya Tuhan Saya hanya ingin Kau melakukan tugasmu sebagai seorang istri Tidak karena terpaksa Tapi Dengan ketulusan Dan bersungguh-sungguh Baik Tuhan Jika itu yang kau inginkan Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik Terima kasih telah menonton Aku sudah mandi Dan waktunya Aku minum obat ini Dalam botol ini Terdapat 90 putir pil Yang bisa ku konsumsi Hingga hari perceraian ku bersama mafia itu Aku akan mengatasi Semua permasalahan yang akan terjadi Semuanya tidak akan terjadi Karena aku sudah punya solusinya Jika bukan karena aku takut Dengan ancaman mafia itu Sebenarnya aku malah sekali tidur dengannya Tapi Apa boleh buat Itulah kewajibanku dalam 3 bulan ini Hmm Tapi aku sudah tenang sekarang Karena aku sudah mengatasi semuanya Hmm 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah ngapain kau disana Hmm sebaiknya kau segera kesini Jika kau tetap berdiri disana Maka saya yang akan berdiri Dan mendatangimu kesana Hmm Sini cepat naik kemari Jika tidak Maka saya sendiri yang akan menarikmu Dan menyeretmu ke atas kasur ini Cepat Tunggu apa lagi Ya sudahlah Ngapain aku khawatir Lagian aku sudah meminum obat itu Dan dia tidak akan berhasil Walaupun dia berusaha segera seapapun Hei Apakah telingamu masih bisa mendengar? Iya tuan Saya akan segera kesana Sekarang cepat naik Kesini Duduk disebelah saya Apa yang kau lihat? Hmm Sepertinya Ada masalah di telinga Emangnya kita mau ngapain? Tuan mau mengajak saya nonton TV Gelap-gelap begini Ah Sepertinya kau mengejek saya Ya sudah Saya akan menggunakan cara saya sendiri Agar kau duduk berada di samping saya sekarang juga Oh bukan begitu tuan Saya hanya bercanda Saya tidak ingin malam ini suasananya terlihat begitu tegang Itu makanya saya Aduh Tuhan Apa kau lupa dengan janji yang telah kau ucapkan? Bukankah kau Ingin kalau saya memaafkan kesalahan yang telah kau perbuat tadi siang? Sekarang buktikan Sekarang buktikan Kau harus bisa melakukan apa yang saya perintahkan dengan sungguh-sungguh Malam ini Kau tidak boleh terlihat seperti malam-malam sebelumnya Kau harus lebih baik lagi dalam melakukannya Dan kau harus bisa membuat saya menjadi senang Jika kau tidak bisa menjadi istri yang baik Maka saya tidak akan pernah memaafkanmu Baiklah tuan Saya benar-benar ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh Tapi saya takut jika kau akan berbuat kasar kepada saya Kalau begitu saya akan mengikuti semua yang kau perintahkan tuan Bagus Hmm Kenapa tidak dari dulu kau seperti ini? Harusnya dari awal kita menikah Kau harus terlihat Sadar diri dengan keadaan kau sekarang Kau telah menjadi istri saya Maka kau harus menerima kenyataannya untuk malam ini Kau harus bisa melupakan Alvin Dari sekarang hingga selamanya Kenapa kau masih merasa cemas? Harusnya aku tidak boleh saya khawatir ini Lagian aku sudah meminum obat itu kan? Pasti akan aman Heh, kenapa kau diam? Apakah kau masih ingin mengingat Alvin? Hmm? Hmm 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 Bukan tuan Saya hanya gugup Walaupun ini sudah sekian kalinya Tapi saya masih merasa gugup Hmm Kalau begitu Saya akan mengikuti Yang kau katakan Saya akan melupakan Ke Alvin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax